Yang pemirsa tahun 2024 merupakan tahun politik, yaitu pemilihan kepala daerah secara serentak. Untuk itu, saat ini banyak yang menggunakan jasa atau yang sangat berperan penting menggunakan lembaga survei. Tahun 2024 merupakan tahun politik, yaitu pemilihan kepala daerah secara serentak. Untuk itu, saat ini banyak yang menggunakan jasa atau yang sangat berperan penting menggunakan lembaga survei. Lembaga survei juga dikenal sebagai lembaga penelitian opini publik atau lembaga riset pasar Adalah organisasi yang melakukan pengumpulan data untuk menilai pendapat, sikap, atau perilaku masyarakat Rama Winaya selaku Direktur Metodologi Nakama Research and Consulting mengatakan Secara umum, lembaga survei berfungsi untuk mengumpulkan dan menganalisis opini publik Yang merupakan pandangan mayoritas mengenai suatu isu atau peristiwa Proses ini melibatkan penggunaan metode pengambilan sampel ajak dari populasi target Dan pengumpulan data melalui wawancara langsung, telepon, questionnaire tertulis, atau secara online Untuk Nakama Research and Consulting, lembaga survei yang ada di Jambi Dan sudah memperoleh sertifikasi dari KPU Insya Allah kita akan ikut sertalah dalam meramaikan kontestasi pilkada di Jambi Ya nantinya kita akan menyediakan angka-angka hasil survei ya Akan kita pandau terus-menerus tren dari pilihan masyarakat seperti apa Sehingga masyarakat bisa ikut menentukan ya Dan memperbanyak partisipasi masyarakat di dalam pemilu ini Meskipun demikian, pelaksanaan survei tidak selalu berjalan mulus Lembaga survei seringkali mendapati berbagai tantangan Terutama dalam memonitor kinerja surveyor di lapangan Hirusha Putra, Jek TV, Pelaporkan